Kan Deddy sayang sama Mami, gini-gini-gini Deddy suka bercanda kayak gitu Eca, suka ngejodoh-jodohin gitu Deddy sama Mami aja, Deddy sama Mami aja Deddy ini orangnya bayi Maldif ke Jawa, Nungdet tau gitu Yaudah, kalau misalkan untuk tunangan atau apa-apa Atau gimana Kita di, ya deket-deket aja Mungkin balik ke Mama atau apa gitu sih Hai pemirsa rasis Pesinetron Vista Putri Akhir-akhir ini hangat diperbincangkan Karena kabar kedekatannya dengan Dodi Sudrajat Tak hanya itu Sosoknya sejak dahulu juga dikenal sebagai sahabat dari Mendiang Vanessa Angel Disebut sedang menjalin hubungan asmara dengan ayah Mayang ini Vista Putri pun memberikan klarifikasinya Kedekatannya dengan Dodi Sudrajat Ya mungkin untuk sekarang ya Nyalir aja ya Mungkin masih temen juga Terus kita kan gak tau juga ke depannya sebenernya apa gitu Dedi itu waktu sama-sama off airnya si Mayang ya Si kakak ya Itu aku off airnya si Vicky Presetio Nyanyi di daerah Gladiator Bekasi Si Mayang pun juga off air juga kayaknya Ya off air juga dengan bandnya Terus udah Room artis kan beda sendiri kan ya mas ya Akhirnya kok aku pernah ketemu Karena si Dodi Sudrajat ini beda gitu Yang dulu, dulu banget Aku ketemu dia itu Udah 17 tahun lebih gak ketemu Jadi tiba-tiba ketemu Bulan-bulan kemarin ini Kaget Lah Jadi Dead Aku gitu Vista yang nyapa Nyapa sih Dead Tung-tung Vista ya Iya Oh Masya Allah Katanya gitu Ya Allah Lama long time musy banget Viz Udah Dari situ Dari situ kita Apa namanya Namanya semakin intens Berkomunikasi Tentang Tentang Kakak Mayang juga Karena kan Kakak Mayang juga Mau hatifat Single Pertama sama keduanya kan Tuh Sama Niki Tirta Terus Banyak-banyak Banyak sekali juga kami Project-project Untuk kedepannya Sama Dari Sudrajat juga Nah Di samping itu juga Ya namanya Namanya jaman sekarang Banyak Gossip-gosip ini Itulah Ini itulah Ya untuk kedekatannya Dengan Dodi Sudrajat Ya mungkin Untuk sekarang Ya Nyalir aja ya Mungkin masih teman Juga Terus Kita kan kakau juga Kedepannya sebenarnya Gitu Tapi dengan Begitu Polemiknya Seorang Dodi Sudrajat Kemarin-kemarin Melihatnya seperti apa sih Sehingga Sista sendiri Memberhatikan diri Untuk Ya mau Mau berteman Gitu kan Artinya seperti itu Oh iya Kalau dari Dari Karena aku lama Gak ketemu Daddy ya 17 tahun lebih 15 tahunan lebih lah Itu rumornya sih Memang Terlalu banyak Dekat dengan perempuan ya Aku Aku cuma Ya Menyingkapinya sih Dodi Sudrajat Memang Memang Tapi sih Gak seperti yang kalian Pemirsa juga Pikir juga Daddy ini orangnya bayi Dia untuk 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 Mengasuh anak Mendidik anak Dari Kakak Eca Sampai Kakak Mayang Emang Dia bagus banget Tapi kalau Untuk Dia deket dengan Perempuan itu Ya maklum ya Manusiawi ya Karena dia juga Laki-laki Yang dari dulu Vista kenal Kenal Eca Dia udah Duda Udah ditinggal Udah ditinggal Dengan Almarhumah juga Ya mungkin Pelajaran manusiawi Kalau Laki-laki itu Memang butuh Teman hidup Mungkin ya Jadi mungkin dia Bisa Boleh lah Dia memilih Siapa 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 Yang untung Teman hidup Tapi Sempat Dipertanyakan oleh Vista sendiri Bicara Mami Gitu Jadi kalau Udah satu Sayang sama Satu orang Dia sosok Sosok Ini lah ya Sosok apa gitu ya Bukan melo ya Sosok Bagaimana gitu Kalau udah sayang sama Satu orang Perempuan Terus Mami ini kurang apa Kata dia gitu Udah Udah cantik Udah tinggi Udah ini Udah itu Ayu-ayu lah Deddy lah Biasalah candaannya Mau apa lagi sih Kata dia gitu Tapi aku Mengenai rumah tangannya Dia yang dulu Aku gak mau tau Aku gak Bukan tantanya aku lah Itu masa lalu dia Siapa sangka Wanita yang terkenal Dengan rambut pirang Yang ikonik ini Sudah mengenal lama Dengan Dodi Sudrajat Bahkan Almarhum Vanessa Angel Disebut-sebut Memang sudah Merestui hubungan mereka Sejak lama Nah Deddy tuh Vista itu Dari Jaman Almarhum Vanessa Angel Itu aku udah Temen Bukan temen ya Lebih ke Ade ya Sama Echa Nah pada waktu itu Echa mungkin masih Umur Seberapa Belas tahunan lah Kita udah shooting bareng Sering shooting bareng Terus Si Deddy Suka Ngantar-ngantar Si Echa Nah si Echa Suka ngejodoh-jodohin Gitu Deddy sama momi aja Deddy sama momi aja Gitu Ya Selang Selang beberapa Beberapa waktu Aku Long time Nosey banget Sama Echa Gak ketemu Sempet Dulu sempet Deket sama Dodi Tapi Gak tau kenapa ya Tiba-tiba Lost contact aja Handphone aku juga Nomornya ganti Long time Nosey banget Ketemulah lagi Di Sinotron Ada judul Dari production Multivation Plus Ketemu Echa Ya masih Tetep Kalo manggil Mami Gitu Gimana mama Yudung Mama Deddy Seperti-seperti Itulah Echa Echa kan orangnya Humble Rame Meskipun menampik Keadanya hubungan spesial Kok sudah pakai Panggilan sayang Deddy dan Mami Ya Almarhumah Echa Dari Dulu kalo manggil aku Itu momi Gitu Mami udah Momi sama Amar Deddy aja Mami sama Deddy aja Gitu Selalu Amat Ini sih sebagian Dari amanat Almarhumah Ya Selalu Kalo ketemu aku Masih Pasti Dan mesti Itu Udah Sama Amar Deddy aja Mom Sama Deddy aja Mom Suka sih Bercanda-bercanda Sama Deddy Tuh Tuh Ada Apa namanya Yang lagi Mau Ini-ini Deddy nih Apaan sih Kan Mami Kan Deddy udah punya Mami Deddy juga Milih-milih Kata dia gitu Usai menjadi duda Ayah Mendiang Vanessa Angel Ini Memang kerap kali Diisukan dekat Dengan beberapa Wanita Tak hanya Dari orang biasa Bahkan Dari kalangan artis Pun diisukan Dekat dengannya Lalu Bagaimana Sosok Dodi Sudrajat Di Mata Vista Putri Aku lama gak ketemu Deddy ya 17 tahun lebih 15 tahunan lebih lah Itu rumornya sih Memang Terlalu banyak Dekat dengan perempuan ya Aku Aku cuma Ya Menyingkapinya sih Dodi Sudrajat Memang Memang Tapi sih Gak seperti yang kalian Pemirsa Juga Pikir juga Deddy ini orangnya Bayi Dia untuk Mengasuh anak Mendidik anak Dari Dari Kakak Ece Sampai kakak Mayang Emang Dia bagus banget Tapi kalau untuk Dia dekat dengan Perempuan itu Ya Belum ya Manusiawi ya Karena dia juga Laki-laki Yang dari dulu Vista kenal Ece Dia udah Duda Udah ditinggal Udah ditinggal Dengan Almarhumah juga Ya mungkin Wajaran manusiawi Kalau Laki-laki itu Memang butuh Teman hidup Mungkin ya Jadi mungkin dia Bisa Boleh lah Dia memilih Siapa 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 Yang untuk Teman hidupnya Nanti Deddy tuh Deddy tuh Orangnya Explain Menjelaskan Explain ke Vista Karena Dia tau Dia tau juga Tau watak Watak Vista Pasti Aku tuh Mesti Aku pasti Dan mesti Aku bertanya Gitu ke dia Jadi dia Klarifikasi Dulu Amangku Mumi Ini Apa namanya Ini cuma Ya Tanda kutip Biasalah Untuk menaikan Seorang Performance Yang Yang Dia lagi Begitu Apa Perempuan Perempuan Itulah Ya Kan Deddy sayang sama Mami Gini 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 Terus Kalau ada Berita apa Dia selalu Menjelaskan Dulu Sebelum Aku Sebelum Aku Tanya Gitu Ngomong Ngomong Vista ingin Pernikahan Yang seperti Apa Sih Sama Dodi Dia Sih Kalau Lagi Bercanda Ya Kalau Lagi Bercanda Itu Kita Di Ini Aja Ya Mia Di Mana Kita Pergi Kepulau Atau Di Kemana Dia Tahu Gitu Kalau Lagi Bercanda Bercanda Kita Kemal Maldif Aja Maldif Ke Jawa Dung Dia Tahu Gitu Yaudah Kalau Misalkan Untuk Tunangan Atau Apa Atau Gimana Kita Di Ya Deket Aja Mungkin Bali Apa Apa Gitu Sih Tapi Lagi Bercanda Bercanda Ya Pemirsa Lagi Masih Apa Namanya Ngobrol Seru Seruan Aja Lagi Lagi Bareng Bareng Anakan Untuk Mendapatkan Berita Terupdate Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Like Comment And Share Dan Jangan Lupa Tekan Tombol Lonceng Saksikan Terus Rasis More Artis Dan Celebrities Bukan Gossip Tapi Fakta